Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, judul renungan kita hari ini adalah, mendewasakan diri kita, ditulis oleh, N. Cetas. Sahabat suara kasih, adakalanya program Alexa, Siri, atau asisten virtual berbasis suara lain, yang terpasang dalam perangkat canggih di rumah kita, salah memahami ucapan dan perintah kita. Seorang anak berusia 6 tahun, berbicara dengan perangkat baru yang terpasang di rumahnya, tentang kue kering dan rumah boneka. Tak lama kemudian, ibunya menerima email yang mengatakan, bahwa pesanan berupa 3 kg kue kering, dan rumah boneka seharga hampir 2,5 juta rupiah sedang dikirimkan ke rumahnya. Entah bagaimana seekor burung beo yang pintar berbicara di London, bisa memesan paket berisi kotak-kotak kado emas, tanpa sepengetahuan sang pemilik yang tidak pernah berbelanja daring. Seseorang pernah memerintahkan program itu, nyalakan lampu ruang tamu, tetapi dibalas dengan ucapan, tidak ada labu di ruang tamu, alah kita tidak akan pernah salah paham. Dengan ucapan kita kepadanya, dia tidak pernah bingung, karena dia mengenal isi hati kita lebih daripada kita sendiri. Roh kudus menyelidiki hati kita, sekaligus memahami kehendak Allah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, bahwa Allah berjanji, dia akan menggenapi maksudnya yang baik, untuk mendewasakan kita, dan menjadikan kita semakin serupa dengan anaknya. Sekalipun karena kelemahan kita, kita tidak tahu apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh, roh kudus berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Allah, sahabat suara kasih. Apa isi hati Anda saat ini, yang perlu Anda sampaikan kepada Allah, bagaimana Anda merasa dikuatkan oleh kebenaran, bahwa dia tahu dan mengerti, apa yang sedang Anda hadapi? Marilah kita renungkan, apakah Anda sulit mengungkapkan isi hati Anda kepada Allah, ataukah Anda tidak mengerti, apa yang perlu didoakan atau bagaimana cara berdoa? Sampaikanlah semampu Anda dari lubuk hati yang terdalam, karena roh kudus akan memahaminya, dan menggenapi maksud yang dikehendaki Allah. Bapak, terima kasih karena engkau mengenal hati kami, karena itulah kami semakin mengasihi-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengungkapkan isi hati kami kepadamu, dan percaya bahwa engkau memahami kami sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.